Intro Idealnya nih rata-rata anak-anak SMA Atau mungkin lebih dulu sebelum SMA Biasanya mereka punya keyakinan bahwa Oh ini jurusan yang tepat sama passion atau minat gue itu Biasanya kapan sih kak idealnya? Oke Sebenernya ya Dari umusia dinipun kita udah bisa ngebentuk minat itu ya Misalkan dari kecil Kita udah suka sama Udah punya tokoh yang diidolain gitu Misalkan doyan apa Suka nih sama saintis tertentu nih Jadi pengennya pengen masuk fisika gitu Atau biologi Atau suka sama tokoh politik tertentu Akhirnya jadi suka Jadi tertarik untuk masuk itu Nah cuman Sebenernya Yang paling penting lagi-lagi Eksplorasi itu dari awal itu segitu pentingnya Untuk supaya kita bisa doyan belajar Nih sebenernya mikirnya gini dulu ya Jadi ketika kita kuliah nanti kan banyak yang berpikir bahwa Oh yaudah Kuliah apa sih kira-kira yang bisa kerjaannya kemana gitu ya Tapi sebenernya kalau misalnya kita lihat dari statistiknya Orang itu ketika lulus dari Ketika orang lulus dari kuliah Terus kemudian kerja dan sebagainya Anak jaman sekarang bukan anak jaman sekarang Nginial sejaman sekarang gitu Itu mendapatkan karir yang beragam banget Jadi Kalau dulu nih ya Kalau orang jaman dulu Kuliahnya A Lulus kerjanya itu juga Pindah-pindah kerja Tapi karirnya masih sama Contoh misalkan dokter Dokter ke Pindah-pindah kerja Tapi Paling pindah Pindah rumah sakit Misalkan Atau guru Pindah sekolah aja gitu kan Tapi tetap jadi guru nih Berkali-kali karir Itu jadi guru Nah Kalau misalkan kebanyakan Anak jaman sekarang Ini ada penelitian juga Di Milenia Skalk Itu ada Ada beberapa Beberapa organisasi yang melinti Contohnya misalkan di Di Apa Di Australia Di Amerika Di Eropa Mungkin di Indonesia Belum dapat Dapet yang isinya Tapi mungkin Polanya kira-kira sama Bahwa Orang yang Orang yang Apa Seumur hidup Seumur hidup kita Itu kita mungkin banget Ada 10 Pekerjaan yang berbeda Dengan 5 karir yang berbeda 5 sampai 7 bahkan Dulu orang anggap bahwa Karir itu beda Tapi sekarang Orang bisa pindah-pindah Gitu Nah sekarang Kalau kita melihat Bahwa Perbedaan Karir itu bisa Banyak banget Berpindah-pindah Selama hidupnya Berarti kalau gitu Bukan cuman Gak bisa dong mikirnya Bahwa Oh yaudah Kalau gitu Kita belajar aja nih Kuliah A Supaya nanti kerjanya Gak bisa kayak gitu lagi Jadi kita mikirnya Mikirnya gimana Kuliah apa Yang kira-kira Kita mau Menghabiskan waktu Bener-bener Untuk belajar Sehingga mengubah diri kita Mengubah Kognitif berpikir kita Dan melatih kita Untuk punya skill-skill yang penting Untuk nanti Kita bisa Bisa jadi Kerja apapun yang bisa Bisa fit sama kita Gitu ya Kebayang gak maksudnya Jadi Kalau misalnya Belajar apapun Jadi misalkan Belajar jadi Fisika Belajar di fisika Atau belajar di biologi Atau belajar di Hukum Kita jangan cuman Mikir bahwa Oh orang hukum Belajar apa sih Gak paling undang-undang Jangan mikir kayak gitu Atau fisika Nanti jadi Ini kali ya Jadi Belajar Belajar apa Yang dipelajar di sekolah Di fisika Newton Jangan mikir kayak gitu Tapi belajar Mikir bahwa Apapun kuliahnya Apapun konten Kira-kira kalau belajar Itu ada kontennya Kontennya itu biologi Fisika Hukum Itu kontennya Tapi selama belajar itu Jangan lupa Kita menggunakan Kognitif berpikir Yang penting banget Kognitif berpikirnya apa Berpikir kritis Kita harus bisa Bikin argumen yang benar Ketika Mengambil simpulan Eh misalkan Di hukum Oke Bukan cuman belajar undang-undangnya Tapi belajar juga Bagaimana undang-undang itu Diterapkan Bagaimana Apa konsekuensi Dari undang-undang tersebut Gitu kan Kalau di Di biologi Bukan cuman belajar Oh Ini ngapalin Ngapalin semua hewan Yang ada di dunia ini Kan gak gitu juga Dihapalin dari A sampai Z Kan gak gitu Tentu bukan Atau segala macem Tapi juga Bagaimana kita Meneliti Misalkan Oh Penyebab hewan ini Punah itu apa Dari data yang ada Gitu kan Nah Ketika kita Ketika kita bisa Melakukan itu Ketika kita doyan Melakukan itu Selama kita berkuliah Itu Sangat-sangat Signifikan Apalagi umur 17 Sampai 20 tahun Itu sangat-sangat signifikan Bisa mengubah Cara Berpikir kita Gitu Itu 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 yang Akan Lebih penting Ketika nanti Lulus Dan bisa Kerja kemana-mana Ketika kita Terima kasih.